Intro Well, gimana kabar kalian semua hari ini? Gua harap kalian semua dalam keadaan sehat selalu ya Nah, hari ini gua tuh pengen membahas sesuatu hal yang lagi rame-ramenya Perihal kelanjutan dari film-film di MonsterVerse Salah satunya yaitu sang sutradara Adam Winger Yang mengatakan kalau ada kemungkinan MonsterVerse akan meneruskan prestasi bagus mereka Setelah film Godzilla vs Kong Setelah kemarin mendapatkan antusiasme positif di seluruh dunia Dari kabar yang beredar menyebutkan kalau filmnya akan datang berjudul Son of Kong Nah, dengan judul semacam itu apakah layak film tersebut meneruskan tongkat estafet dari kesuksesan MonsterVerse? So, mari kita ngobrol-ngobrol di video ini Tapi sebelum itu kita intro dulu Ayo Kong, tunjukkan dirimu Sang sutradara Godzilla vs Kong Adam Wingard Berbicara melalui sebuah wawancara Perihal film MonsterVerse berikutnya Nah, seperti yang kita ketahui bersama Warah laba monster dari Legendary dimulai pada tahun 2014 Dengan Godzilla yang pada saat itu meraih kesuksesan pertamanya Apalagi para penonton dibuat kagum dengan nilai-nilai estetik yang ada di dalam profil si Godzilla Karena seperti yang kalian tahu Karakter Godzilla buatan Hollywood sempat dipandang sebelah mata Akibat kesalahan kecil film Godzilla tahun 1998 Kong sendiri sebenarnya sudah mendapat film solo pertamanya pada tahun 2017 dengan Kong School Island Setelah itu baru Dego Jira menerima film solo keduanya dengan Godzilla King of the Monsters tahun 2019 Nah, setelah film Godzilla vs Kong kemarin Sebenarnya kita semua tuh pada penasaran Kayak gimana sih sebenarnya rivalitas para Titan di Hollow Earth Tebakan gua setelah kesuksesan film Godzilla vs Kong Yang dinyatakan sebagai film terlaris kedua di tahun 2021 ini Pastinya Legendary gak mau diem begitu aja Dan juga jangan lupa Pendapatan dari film tersebut Udah menyentuh angka 400 juta dolar Amerika Serikat Pendapatan ini lebih banyak jika dibandingkan film-film MonsterVerse sebelumnya Gua dulu sempat memberikan penjelasan kalau masa depan MonsterVerse tergantung seberapa besar keuntungannya akan dirahup Oleh film Godzilla vs Kong Dimana kalau film tersebut gak meraup untung banyak Jangan harap ada lagi kelanjutan dari MonsterVerse Ya kalian bayangin aja nih Udah keluar modal besar hasil yang didapat gak sesuai dengan harapan Tapi beruntungnya nih film Godzilla vs Kong sekarang sudah berada di luar ekspektasi banyak pihak Yaitu meraih banyak keuntungan Menurut sumber dari THR Legendary sedang dalam pembicaraan awal dengan sang sutradara Adam Wingard Untuk kembali menggarap film MonsterVerse di masa depan Namun kesepakatan tersebut belum resmi atau belum benar-benar deal Karena Wingard ini sebagai seorang sutradara Pastinya memiliki banyak proyek atau film lain di luar MonsterVerse di masa depan Dan itu berarti belum ada jadwal resmi untuk menggarap kelanjutan dari film-film MonsterVerse Namun jika saja memang film selanjutnya tersebut ke depannya akan dikerjakan Ada sebuah judul potensial yang sedang dipertimbangkan oleh Adam Wingard Dan judul dari film itu adalah Son of Kong Karena itu para fans sepertinya bisa sedikit bernafas dengan lega Pasalnya Legendary setidaknya udah tertarik untuk melanjutkan film dari MonsterVerse Meskipun Wingard sendiri kemungkinan gak akan bisa berjalan bersama lagi dengan MonsterVerse Namun MonsterVerse tetap bisa menjalankan kelanjutan dari film-filmnya tanpa Adam Wingard Kabar-kabar yang beredar mengenai gagasan Wingard perihal film MonsterVerse berikutnya yang berjudul Son of Kong Juga memang cukup menarik Film dengan judul Son of Kong yang asli sebenarnya sudah pernah dirilis pada tahun 1933 Namun jika harus memakai timeline dari tahun 1933 Maka itu akan bertabrakan dengan segala sesuatu yang udah dibangun oleh MonsterVerse sejauh ini Banyak dari teman-teman mungkin yang masih belum tahu Kalau sejarah film King Kong dengan film Kong buatan MonsterVerse itu Berbeda dari kisah dan asal-usulnya Hanya karakter King Kong dan Pulau Tengkorak Dan juga sedikit kisah di dalamnya Yang merupakan bagian yang dipergunakan atau diambil oleh MonsterVerse Selebihnya berbeda termasuk alur ceritanya Balik lagi ke film yang direncanakan oleh Adam Wingard tadi Andai aja film tersebut digarap oleh MonsterVerse Maka hal tersebut sudah menjadi sebuah jalan cerita yang benar menurut gue Seperti yang kita tahu kalau Kong adalah Titan terakhir dari spesiesnya Begitu juga dengan Godzilla Godzilla juga diprediksi sebagai anggota terakhir dari spesiesnya Namun gak menutup kemungkinan kalau kedua Titan ini masih menyisakan sedikit dari spesiesnya Karena sekarang Kong sudah ada di Hollow Earth Maka gak menutup kemungkinan kalau ada kera raksasa lain yang bertahan hidup di sana Alias Kong Betina Maka terbentuklah keluarga cemara versi Kong Dan kalau emang hal itu benar-benar terjadi Maka jalan cerita dan kisah asal-usul seluruh Titan dan khususnya Godzilla menjadi masuk akal Karena pada dasarnya seluruh Titan itu adalah makhluk hidup Pasti punya keluarga dan beranak cucu Gak mungkin dong keluar dari batu Karena setelah perang besar di Hollow Earth Kemungkinan masih menyisakan sedikit spesies Dari beberapa Titan yang sudah kita ketahui Termasuk Godzilla dan juga Kong Namun sekali lagi dari semua rincian yang udah gue jabarin tadi Belum ada yang bisa memastikan bahwa informasi ini benar adanya Semuanya hanya asumsi yang diangkat dari pendapat sang sutradara Adam Wingard Tapi keinginan Wingard untuk menceritakan lebih banyak tentang kisah Kong memang menjadi masuk akal Mengingat seberapa bagusnya Wingard ini memoles karakter dari Kong di film Godzilla vs Kong Karena itu kita tunggu aja bagaimana perkembangan selanjutnya Jika film Son of Kong memang terrealisasi di masa yang akan datang Maka menurut gue Monsterverse akan berlari setelahnya Karena kita belum melihat nih bagaimana efek dari bom penghancur oksigen bekerja Apakah Destroya akan dihadirkan atau ada Titan lain Bagaimana kabar Biolante, Ang Wirus dan masih banyak lagi karakter Monster Toho yang belum ditampilkan Ya mudah-mudahan aja 2 atau 4 tahun lagi semuanya terrealisasi cuy Oke segitu aja video kali ini Semoga kalian terhibur ya Gue pamit undur diri dan sampai jumpa di video selanjutnya Keren lo semua Ciao Outro Outro selamat menikmati selamat menikmati